Intro Pertusan penumpang kapal warga Pulau Bawean, Kabupaten Gersik, Jawa Timur akhirnya diberangkatkan menuju Pulau Bawean dengan menggunakan kapal perang bantuan TNI Angkatan Laut, KRI Dr. Suharso. Para penumpang ini sebelumnya tertahan selama 10 hari akibat cuaca ekstrim yang menyebabkan kapal cepat tidak beroperasi. Sebanyak lebih dari 800 penumpang diberangkatkan dengan menggunakan 12 bus dan 3 truk menuju ke titik keberangkatan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari informasi terakhir yang kami terima, ratusan warga sudah kembali ke Pulau Bawean dan esok bergantian dengan kapal yang sama, ratusan warga juga akan dievakuasi dari Pulau Bawean ke Surabaya. Untuk informasi selengkapnya, kita coba sambungkan lagi dengan Solihul Huda dari Gersik, Jawa Timur. Halo. Halo, Bani Ken. Ya, selamat siang, Mas. Siang. Tau-tau sudah ada berapa warga yang akan diangkut dengan kapal bantuan TNI ke Surabaya? Sampai saat ini, menurut informasi yang saya dapatkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gersik tadi, belum bisa memastikan kapan kapal KRI Dr. Suharsa 990 akan berangkat dari Mbahwean menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Itu dikarenakan, belum bisa memberikan kepastian, karena melihat kondisi cuaca, kemungkinan menurut jadwal itu akan dilakukan pada esok hari. Namun ketika melihat cuaca membaik, kemungkinan hari ini akan diangkut. Namun, menurut Dinas Perhubungan yang tadi saya sempat konfirmasi, masih belum bisa memutuskan kapan kapal KRI akan membawa penumpang dari Mbahwean menuju ke Surabaya. Masih menunggu informasi dari Kapten KRI tersebut, melihat perkembangan situasi kondisi cuaca. Jadi hingga saat ini masih belum dipastikan menunggu melihat perkembangan situasi cuaca. Kalau boleh tahu sudah berapa lama mereka tertahan di Pulau Bawwean, Mas Uda? Ada sekitar 10 hari. Menurut data kemarin yang saya dapatkan dari Koarmada 2, Tanjung Perak, itu menyebutkan ada total sekitar 615. Itu data dari mereka. Namun, informasi yang saya dapatkan dari Dinas Perhubungan tadi menyebutkan bahwa penumpang itu lebih dari 800 yang sudah mendaftar di UPT tempat atau di Mbahwean. Namun, KRI menurut dari Keterangan Dinas Perhubungan Pak Irfak yang tadi sempat saya konfirmasi, daya tampung dari KRI Suharso 990 ini sendiri hanya mengangkut 800 atau ada tambahan 50, jadi 850. Jadi kemungkinan besar penumpang yang tertahan di Mbahwean kurang lebih 10 hari ini hanya akan diangkut sesuai dengan kapasitas yang ada di KRI Suharso tersebut. Mbak Niken, bisa saya jelaskan kemarin, para penumpang ini ada total sekitar 743 yang diangkut menuju ke Pulau Bawwean dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menggunakan KRI Dr. Suharso 990. Jadi kemarin itu ada lebih sebenarnya penumpang lebih dari 743. Namun, dari pemberangkatan kemarin itu yang disediakan 10 bis dan 3 truk untuk mengangkut dari BMK Bersik menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, ternyata warga masih banyak yang belum terangkut. Jadi masih ada tambahan, ditambah lagi ada 2 bis yang disediakan untuk mengangkut, membawa ke Surabaya. Jadi kira-kira akan berapa kali lagi ini untuk memindahkan warga dari Bawwean ke Tanjung Perak? Informasinya untuk KRI ini hanya kemarin saja yang berangkat dari Surabaya menuju ke Pulau Bawwean. Karena menurut perkiraan, cuaca akan sampai tanggal 2 besok itu masih cuacanya buruk, kemungkinan 3 ke atas itu sudah kembali normal menurut informasi dari BMKG yang saya dapatkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gersik tadi. Jadi tanggal 3 Januari besok sampai ke depan itu kemungkinan kapal, 2 kapal penyeberangan yakni Bahari Ekspres dan ada satunya lagi itu kemungkinan sudah bisa beroperasi normal. melayani pemberangkatan, penyeberangan warga dari Gersik menuju ke Pulau Bawwean dan juga sebaliknya. Terakhir Mas Uda, sejauh ini apakah warga di sana juga membutuhkan bantuan logistik atau bantuan lain begitu sebelum mereka pindah ke Tanjung Perak? Ya, betul sekali. Kemarin itu memang 10 hari terakhir cuaca buruk ini menyebabkan kapal tidak bisa berangkat, sehingga pasokan logistik, sembako maupun jenset yang menjadi kebutuhan utama warga Pulau Bawwean ini tersendat. Oleh karena itu, kemarin sekalian saat ada kapal perang yang menuju ke Pulau Bawwean sekaligus dibawakan logistik dan juga jenset atau pembagi telestrik. Jadi sebelum ada ini, stok makanan dan juga penerangan di Pulau Bawwean itu sangat minim, berkurang. Maka dari itu kemarin di drop atau dibawa menggunakan kapal itu dengan rincian ada sembako sekitar 60 ton dan juga 4 unit jenset dan makanan instan ada 200 kardus, obat-obatan 450 kg. Itu semuanya dibawa ke RI Dr. Suharso untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat di Pulau Bawwean yang selama ini mungkin untuk jenset ini menjadi hal yang penting untuk penerangan dan juga lain sebagainya. Selama ini kekurangan karena itu sering PLN melakukan pemadaman listrik sekat darah bergilir karena kekurangan pasokan jenset. Tidak ada yang parah penyeberangan kapal yang membawa ke Pulau Bawwean. Baik, semoga evakuasi warga segera selesai. Terima kasih Solihul Huda, Jurnalis Media Group Network, langsung dari Gresik, Jawa Timur.